Suruh bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito menyatakan sampai sekarang belum ada izin edar obat COVID-19 dari Unair karena masih tahap uji klinis. Menurut Wiku, Unair dengan dukungan BIN dan TNI Angkatan Darat pasti tidak akan keberatan untuk menjelaskan ke publik terkait etik dan uji klinis. Nantinya setelah disampaikan pihak Unair ke Badan POM bisa jadi bahan review untuk masuk ke perizinan. Testing atau uji klinis dari obat yang dikembangkan berupa regimen tersebut telah melalui kaji etik yang dilakukan di universitasnya. Dan tentunya transparansi publik sangat diperlukan. Untuk itu tentunya Universitas Erlangga dengan dukungan dari BIN dan juga TNI AD pasti tidak keberatan untuk bisa menjelaskan bagaimana kaji etik berlangsung dan juga uji klinis yang sedang dijalankan. Yang tentunya uji klinisnya juga harus dijalankan dengan protokol yang benar sesuai dengan standar internasional agar memberikan perlindungan yang baik dalam arti aman dan efektif dalam arti obatnya sendiri efektif untuk menyembuhkan. Jadi sampai dengan sekarang belum ada izin edar dari obat ini karena masih dalam proses uji klinis dan nanti tentunya setelah disampaikan oleh pihak dari Unair kepada pemerintah dalam hal ini Badan POM mungkin bisa menjadi bahan review untuk selanjutnya masuk ke dalam perizinan edar. Dan tentunya kedua prinsip yang harus dipenuhi yaitu aman dan...